Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto batal diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi di lingkungan Ditjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang kepada Hasto pada 20 Agustus mendatang. Hasto datang ke kantor KPK pada Kamis siang, namun ternyata Hasto tak diperiksa penyidik lantaran pemanggilannya seharusnya bukan kemarin. Hari ini, Hasto awalnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi di lingkungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Namun pada 12 Agustus kemarin, Hasto mengajukan permohonan dijadwalkan ulang menjadi Kamis kemarin karena ada kegiatan. Meski demikian, permohonan tersebut berbenturan dengan rencana penyidikan KPK sehingga yang bersangkutan batal diperiksa. Penyidik KPK dan Hasto sepakat. Pemeriksaan akan dilaksanakan pada 20 Agustus atau selasa besok.